Optimalisasi ini bisa jadi kunci di battle yang satu ini Karena ada plot twist-nya juga pas kita aduk kedua HP-nya nih Pasar HP gaming kelas mid-range ini lagi buanas-buanas-nya nih ya Jadi abis IQ Z9 itu dirilis, pilihan HP gaming harga 3-4 juta Ini otomatis jadi makin seru ya bos ya Kayak yang kalian komen di video review Z9-nya Bezindotek Bang, mending IQ Z9 atau Poco X6 Pro Dari situ, gas lah kita bandingin aja kedua HP-nya Tapi gue mau duel ini tuh fokus ke experience performance-nya only Yang mana kita bakal tes dari benchmarking, speed test buka aplikasi, adu game mobile dan emulator Kebut-kebut render video juga sampai ke thermal dan penggunaan baterainya untuk heavy usage Buset lengkap banget kan ya Siapa nih yang lebih oke hasilnya? Poco atau IQ? Kita cek jawabannya di video ini Let's go Nah sebelum lanjut ke battle-nya, kita lirik-lirik tipis dulu dari spek masing-masing HP Aigo Z9 ini pake Snapdragon 7 Gen 3 Dengan pilihan storage itu yang terbesar ya di 12,256 GB Harganya di 4,7 juta Sedangkan Poco X6 Pro itu ngandelin Diamond City 8300 Ultra Dengan storage-nya itu cuma satu pilihan aja ya 12,512 GB Dan harganya di 4,9 juta atau 5 juta Nah for your information, Snapdragon 7 Gen 3 itu kelasnya ada di mid-range chipset Sedangkan Dimensity 8300 Ultra itu bisa dibilang memang dia setara dengan flagship Tapi bukan berarti ya Poco itu auto win Karena nggak semudah itu bro menilai sebuah chipset Optimalisasi ini bisa jadi kunci di battle yang satu ini Karena ada plot twist-nya juga pas kita adu kedua HP-nya nih Tapi memang kalau kalian udah yakin sama pilihan mau beli IQ, Poco, atau mungkin HP lain Cekin dulu aja di Blibli Karena beli gadget terutama HP itu kan pengennya yang pasti-pasti aja ya Nah di official store Blibli itu semua produk udah terjamin 100% ori Dan kalian juga bisa tuker tambah HP lama kalian juga Nggak perlu worry lah intinya Pembayaran juga fleksibel ya Mau kalian transfer cash dengan cicilan atau pay letter itu juga bisa Dan ada potongan juga hingga 1,1 juta rupiah Kalian bisa cek lengkapnya di kolom deskripsi Oke first of all kita cek dulu dari skor benchmarknya kedua HP ini Jadi gue tadi mention ya kalau Dimensity 8300 itu termasuknya ke flagship ya Memang karena kalau kita lihat dari skor AnTuTu Itu bisa tembus di atas 1 juta point Atau lebih besar 74% ketimbang Snapdragon 7 Gen 3 Buat spesifik ke CPU-nya itu kita tes pakai Geekbench 6 Dapat bedanya itu 22% Sedangkan dari segi grafis lewat 3D Mark Extreme Kalau yang biasa itu dia max out ya Bedanya di 37% Apakah buat penggunaan harian juga jauh lebih kenceng si Poco? Kita buktiin dari speed test atau adu cepet buka aplikasi Oke kedua HP-nya gue atur dalam posisi yang recent app-nya kosong Jadi adil ya dan total itu ada 11 aplikasi yang akan kita adu Siapa yang paling cepet kebukanya Dari apps ringan sampai apps berat Sebelum kita reveal hasilnya Buat yang suka konten adu performance kayak begini nih Boleh dong dipencet dulu like-nya dan subscribe kalau kalian belum Sip! Buat adu cepet pertama kita buka aplikasi phone Itu keduanya masih sama-sama kenceng ya Tapi nih pas kita buka file manager Eh malah lebih cepet di iQoo Lanjut ke browser pakai Chrome Itu sekarang gantian ya Poco yang lebih dulu masuk Nah buat apps media sosial Kayak WhatsApp, Instagram, TikTok sampai Youtube Itu kalau kita perhatiin memang Poco masuk lebih awal Beda-beda tipis lah Netflix dan Spotify sendiri disini Poco juga tetap unggul Tapi apps e-commerce nih ya Pas kita buka blibli Si iQoo bisa nyusul Nah buat apps yang paling berat Buka game Devil May Cry Itu hasilnya Seri dong bosku! Terakhir kita buka beberapa app lagi nih Lewat recent app Dan kedua HP-nya bisa maintain aplikasi Di background itu dengan baik ya Jadi dua-duanya kan pakai RAM 12GB Itu udah leluasa lah Udah mantap Jadi buat adu cepet buka aplikasi Walaupun chipset kedua HP-nya itu Sebenernya jomplang banget ya Dari angka benchmarkingnya Tapi ternyata iQoo masih bisa lebih cepet kok Di beberapa aplikasi Bahkan jeda di antara kedua HP-nya tuh Nggak jauh beda-beda amat Keduanya sama-sama gercep Terutama pas buka games Dan load time dari kedua HP-nya itu Bisa seri yang mana gue nggak nyangka sebenernya Gue kira tuh Poco lebih dulu Nah ini bisa sama-sama Jadi bisa dibilang Kalau Snapdragon 7 Gen 3 Itu makin kesini Makin menarik ya Lanjut kita geber HP-nya Pakai game berat dan emulator Yes, kita pakai game Yang tadi kita buka ya Devil May Cry Dengan settingan HD 120fps Poco ini bisa maintain frame rate Di 107fps ke atas Sedangkan iQoo Lah 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 Kok aneh nih ya Ini malah di lock di 60fps loh Padahal settingan frame rate layarnya Itu udah gue atur ke smart Atau high 144Hz Jadi gue udah cek-cekin dua-duanya Tetep sama-sama aja hasilnya Oke oke Gimana kalau kita naikin aja Pentokin settingan grafisnya Di extreme 120fps Kalau Poco sih ini tetep bisa maintainnya Di 105fps ke atas Tapi ternyata iQoo masih sama-sama aja Nge-lock di 60fps Heran sih ya Ini kenapa di lock frame rate-nya di 60fps Padahal kalau misalkan kita lihat Chipsetnya itu masih bisa lebih gas lagi dari itu Walau gitu Buat experience gamingnya Ya sama-sama bisa gue enjoy Di 60fps Ataupun 100fps Tapi memang beda cerita ya Kalau misalkan Pakai buat game kompetitif Kayak PUBG M Karena di Poco Ini ada settingan smooth 90fps Yang mana bakal berguna banget ya Bakal jadi advantage Buat game-game seperti ini Sementara di iQoo Itu memang mentoknya di smooth extreme Atau 60fps Lanjut ke game emulator nih Baru kita bisa geber Raw power si chipset kedua HP-nya Kita hajar dulu dari emulator PS1 Pakai game Tekken Di resolusi 3x, 5x, dan 6x Kedua HP-nya ini ternyata masih bisa santuy ya Di 59fps Kayak nggak berasalah kalau game PS1 Yaudah Kita naikin yang lebih berat Pakai game YS7 di PSP Resolusi 2x, 4x, dan 6x Itu berarti udah 2880p Dan hasilnya ya Kedua HP-nya ini masih sama-sama stabil di 30fps Ya ini karena gamenya aja ngecap di 30fps Tapi tidak ada penurunan frame rate drop Sama sekali di kedua HP-nya Walaupun si musuhnya itu udah ulti Atau pas kita ulti sama-sama Masih mulus Nah yang baru berasa banget bedanya Itu pas kita adu game Pakai Chaos Legend di PS2 Karena si Poco pas awal-awal Itu kita pake resolusi 1x Masih bisa maintain frame rate di 59fps Tapi nih bos Kalau udah dinaikin di 2x resolution Baru tuh amsyong HP-nya ya Lompat-lompat frame rate-nya bisa drop Sampai ke 30fps Bahkan kurang Terutama pas lagi summon legend-nya Atau pas lagi musuh muncul semua Itu bisa frame rate drop Main jadi patah-patah Dan nggak nyaman lah Experience-nya kalau kita paksa Ke 2x resolution atau lebih Sedangkan di IQ Ini resolusi 2x pun Ternyata masih bisa maintain frame rate Di 59fps cuy Ya paling pas lagi summon Atau pas muncul monster Itu drop-nya ke 30-40fps Itu juga sebenarnya cuma sebentar doang Dan nanti frame rate-nya balik lagi Ke 50fps ke atas Jadi masih enjoyable banget Tapi gimana nih Kalau misalkan kita push lagi si IQ Naikin ke 3x resolution-nya Jadi di awal-awal stage Memang ini frame rate drop-nya Langsung ke belasan fps Karena banyak musuh yang muncul gitu ya Tapi setelah itu Ternyata frame rate-nya Masih bisa balik ke 50-an fps Yang mana itu Kita masih bisa mainin Di resolusi tinggi 3x Jadi gokil ya Walaupun benchmark test si Poco Ini jauh lebih unggul Skornya dari IQ Tapi pas kita real life test gaming Ternyata IQ Nggak kalah ngebut cuy Bahkan buat game-game emulator Itu lebih optimize Di Snapdragon Ketimbang Dimensity Jadi pakai resolusi tinggi pun Itu bakal tetap nyaman Main di IQ Z9 Tapi memang nggak bisa dipungkiri Buat beberapa game mobile Di Poco Itu lebih bagus ya Lebih nyaman Lebih unggul Dengan unlock fps yang tinggi Nah kalau speed test dan gaming udah Terakhir kita adu Cepat render video Lewat CapCut Gue pakai 2 footage nih Yaitu 1080p Dan 4K 30fps Dengan durasi yang sama-sama 1 menit Buat footage 1080p Poco ini jauh lebih cepat Yang rendernya ketimbang IQ Bahkan bedanya ini hampir 2 kali lipat cuy Buset Pilihan render resolution di IQ Juga ini mentok di 1080p Sedangkan Poco ini bisa Sampai di 2K atau 4K Dan kita tes juga Pakai footage 4K ini ya Eh ternyata IQ Kok minta di compress dulu videonya nih Hadeh makan waktu lagi Sedangkan di Poco Ini langsung gaspol ke editingnya Jadi cepat Kita render di resolusi 1080p Dan hasilnya memang IQ Lebih cepat 3 detik Ya walaupun gitu Bisa dibilang kalau overall proses Dari impor video Sampai ke render video Ya tetep lah Poco jauh lebih kenceng ya Jadi buat kebutuhan render visual Ya Poco Lebih unggul disini Good job Oke setelah kita geber Kedua HPnya tadi Gue juga ngecek Buat thermal dan suhu HPnya Di bagian bodi Dan di bagian layarnya Poco ini lebih angetnya Memang di suhu bagian layar Itu 38 derajat Dan bodi belakang Di 37 derajat Sedangkan IQ Ini sedikit lebih adem Di 35 derajat Bagian layarnya Sedangkan bagian belakang Bodinya itu di 34 derajat Ya suhu sebenarnya 38 derajat sendiri Itu menurut gue Masih oke ya Masih bisa nyaman lah Buat kita main jangka panjang Sedangkan buat pemakaian baterai Selama 30 menit nih Tadi kita heavy usage Kita geber-geber Segala macem Itu ternyata IQ Makannya di 6% aja Ini termasuk awet banget ya Karena kapasitasnya juga gede Si baterainya di 6000 mAh Dan juga tadi adem Sedangkan Poco ini Makannya di 9% Walau gitu Memang Poco nih Ngecasnya lebih ngebut Di 67 watt charging Kalau kalian harus milih Mending baterainya lebih awet Atau ngecasnya lebih ngebut Tulisin di kolom komentar ya Dari adu performance HP gaming harga 4 jutaan Antara Poco X6 Pro Dan IQ Z9 Berasa gak sih Kalau kapabilitas HP-HP mid-range saat ini Itu gila loh ya Main game mobile Berat Itu bisa sampai 120 fps Bahkan bisa ngejalanin Emulator PS2 Sampai 3 kali Resolusi native-nya Itu Buset dah Jadi IQ Ini all-rounder Dari segi performance Buat buka aplikasi itu kenceng Main game mobile juga Dan emulator Tadi stabil ya Walaupun kita push Di resolusi tinggi Dan baterainya juga awet Plus adem juga Kurangnya memang Di render video nih ya Yang butuh durasi Jauh lebih lama Ketimbang Poco Nah buat Poco sendiri Ini ngebut Di segmen-segmen tertentu Kayak game mobile Itu bisa 120 fps Dan render video ini Jauh lebih ngebut ya Ngebut banget tadi Dan walaupun gitu Ada beberapa game Terutama emulator Yang gak optimize disini Dengan chipset Si Dimensity-nya Jadi kalau gue harus pilih Salah satu Di antara kedua HP ini Gue pilih yang IQ Z9 ya Tapi yang storage 8128 GB Karena versi yang itu Price to performance-nya Menarik banget ya Gue bisa puas Main game emulator Terutama PS2 Dan dari segi baterai Juga awet Jadi itu nilai plus ya Buat kita penggunaan Sehari-hari Tapi gimana kalau kalian Mana nih Yang lebih menarik Di antara kedua HP ini IQ Z9 Atau Poco X6 Pro Tulisin pendapat kalian Di kolom komentar Sip Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa buat di-like Jangan lupa buat di-subscribe Di-share Semuanya Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Thanks guys Ciao Abis ini battle apa lagi ya Poco Kayaknya ada yang baru Poco F6 Hmm Di-battle sama apa ya Hmm Hmm selamat menikmati